Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini tutorial mengenai printer Canon 1980 yang mengalami kode error 5600 atau blink selang-seling Nah dan tutorial ini bisa berlaku untuk printer Canon jari yang lainnya Oke kita hidupin printernya, kita coba Ya setelah dihidupin Dia blink selang-seling ya Blink selang-seling seperti ini Oke kita perintah print Dan kita lihat di monitor Peringatannya Seperti apa Di monitor muncul peringatan Service error 5600 Seperti ini Nah seperti ini ketika diperintah print Di monitor muncul peringatan Service error 5600 seperti ini Kita matiin printernya Ya Error 5600 seperti ini Biasanya Permasalahannya penyebabnya Bisa karena Konektor Katriknya Ini kotor Ya atau ngerak Atau rumah katriknya ini Atau bisa juga Selang yang Terlalu Kencang ini Sehingga dia gak bisa parkir ke sana Atau penataan selang yang kurang rapi Oke kita Cek satu-satu Nah Ini ternyata Patriknya Yang warna Sangat kotor sekali Kita bersihkan Ya Kita bersihkan Pakai tisu Rumah katriknya Ini juga Dibersihkan Ya Rumah katriknya Dibersihkan juga Yang ini Kita bersihkan Pakai Alkohol Jadi tisu Dikasih alkohol Ya Kita bersihkan Katriknya Konektornya Ini Dibersihkan Ya Pakai Alkohol Saya pakai yang 70% Ini kotor Kena tinta Dibersihkan Ya Sebelum dimasukkan Ke printernya Nanti digeringin Benar Benar kering Kalau masih basah Dimasukkan ke Printernya Nanti bisa Pongselet Oke Kita keringin Karena ini Ngerak juga Ya Pakai obeng Min Dikerik Pelan-pelan Jangan kasar-kasar Pelan-pelan Sampai Apa namanya Terlihat Bersih Kerik satu-satu Juga Bisa Kalau saya Langsung Gini Ini juga Ini ada satu Yang Kotor Ngerak Sekali Kita Terus Disini juga ada Konektornya Kapel Listriknya Dicabut dulu ya Kita Bujukkan Juga Dan cek Di Konektor Kartriknya Ini Biasanya Juga ada Yang Mendelap Mendelap Ada Yang Masuk Gak Balik Lagi Konektornya Ini Konektor Yang Kayak Pin Tembaga Warna Kuning Ini Ya Kalau kotor Atau Kalau Ngerak Ya Kalau Ngerak Bersihin Pakai Ini Amplas Biasanya Amplas Potong Kecil Segini Ya Terus Tekok Gini Terus Di Amplas Keatas Pelan Pelan Ya Jangan Kasar Ya Terus ini gampangnya sini saya pakai ini pakai tarif sipun bongkaran ya ya konektornya ini konektornya ini ya itu biasanya konektornya ini itu biasanya ada yang mentep atau yang kotor diamplas pelan-pelan ke bawah atau ke atas pelan-pelan untuk menghilangkan keraknya kalau kalau ngerak itu atau kena tinta itu bikin nggak konek atau dipersihin ya dipersihin hati-hati ya kalau bersihin pakai tisu diusuk-usuk gini aja jangan dilap kalau dilap nanti bisa keluar dari kunciannya konekternya Oke kita coba setelah dibersihkan ya kita coba pasang lagi ini kurang sini ya kita pasang printernya apakah sudah bisa atau belum ada juga ini headnya juga rusak juga bisa penyebab 5600 tadi ini dipersihin dulu benar-benar sama kering baru kita coba kalau tetap nggak bisa berarti di tes pakai kartet lain ya pakai kartet lain yang masih hidup ya kalau bisa berarti rusak kartetnya kalau di cek pakai kartet lain yang masih hidup tetap nggak bisa berarti kartet ribonya rumah kartetnya ini Oke kita coba pesan kembali kita hidupin Oke setelah kita perbaiki tadi ya sekarang kita coba apakah masih error apa tidak Hai apakah masih error apa tidak kita coba buat print ya sudah tidak sudah tidak tidak muncul peringatan 5600 lagi ini yang dipakai cuma irangnya hitamnya sudah bisa ya sudah 3 error lagi tidak bling selang-seling tidak muncul error 5600 lagi jadi seperti itu caranya cek biasanya yang warna kemungkinan yang hitam juga bisa dicek ini kotor apa tidak dibersihin pakai alkohol ya sebelum dimasukkan dikeringin ya dikeringin pakai tisu sampai kering jangan sampai masih basah alkohol dimasukkan ke printer nanti bisa konslet kalau ngerak dikerak pakai ini tadi pakai open mint seperti tadi ya juga dicek konektornya ya konektornya ini ada yang bermasalah apa enggak ada yang mengelep mengelep bahasa indonesia nepo enggak masuk tapi ditekan enggak kembali lagi ada juga ini kotor cara membersihkannya seperti tadi Oh kalau masih belum bisa dicoba pakai kartu lain ya pakai kartu lain bisa bangga kalau pakai kartu lain bisa berarti kartu lainnya rusak bisa juga banyak kasus ini eh ngelupas karena panas terbakar jadi seperti itu caranya semoga bermanfaat intinya bermasalah kartu ribon sama kartu ya kadang juga sampai mengganti kartu ribon ini kadang mengganti kartu ini kalau nggak bisa di perbagi itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai hai